SMP Negeri 8 Cilegon, menggelar Maulid Nabi Muhammad S.W.T. tahun 1446 Hijriah 2024. Acara digelar di ruang terbuka SMP Negeri 8 Jalan Cikerai, Cikerai, Kecamatan, Cibeber, Kota Cilegon, Banten, Kamis 26 September 2024. Bertema dengan semangat Maulid Nabi kita tingkatkan kualitas akhlak dan ibadah melalui akhlak Nabi Muhammad S.W.T. untuk kaum milenial di era digital. Acara berlangsung hikmat dan ceria, dengan mendengarkan ceramah jenaka namun mendalam yang dibawakan Ustadz Mirwan Munawar. Ustadz Mirwan saat diwawancara usai kegiatan menyampaikan, antusias anak-anak di SMP Negeri 8 ini sangat luar biasa dan ini harus diikuti dengan sekolah yang lainnya. Bagaimana makna dari Maulid Nabi itu sendiri, tidak hanya untuk diperingati tetapi diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Syobriah, pembina rohis SMP Negeri 8 Cilegon menyampaikan, kegiatan Maulid Nabi ini merupakan kegiatan rutin yang diadakan setiap tahunnya di SMP Negeri 8 Cilegon. Melalui Maulid Nabi ini diharap siswa-siswi dapat menjadi anak yang soleh dan soleha berguna bagi Musa dan bangsa dan patuh pada orang tua dan agamanya. Sementara Kepala Sekolah SMP Negeri 8 Cilegon, Pandrian Yosye menambahkan, sesuai tema bagaimana siswa-siswi membentuk akhlak muka romah sesuai dengan ajaran Nabi. Saya harap karena mereka berada di lingkungan yang religius hendaklah mereka bercermin kepada Nabi besarnya. Dan apa yang Pak Ustadz sampaikan hari ini membekas di hati mereka dan dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Berikut laporan kontributor Liputan Lugas TV. Sebagai pembina rohis, ada acara Maulid Nabi di SMP Negeri 8. Ini seperti apa Maulid Nabi di SMP Negeri 8 ini? Alhamdulillah disini tidak hanya Maulid Nabi ya, tapi ada Cima Kipta, ada PHB yang lain seperti SMP Negeri 8, Kirod, Kurban. Pokoknya harapannya agak agaman, seolah disini dilaksanakan. Harapannya bu, kepadah sesuai-sesuwi adanya Maulid Nabi ini bu berdepannya? Harapannya kami sangat berharap, semoga mereka semua menjadi anak yang solid dan solidat. Ada lagi bu? Bisa berguna bagi masalah-masalah, terutama bisa berlaku kepada orang-orang. Makasih ibu. Bu, hari ini ada Maulid di SMP Negeri 8, bisa jelasin sedikit bu? Iya, kita memperingati Maulid di Tamis 20 September 2024, kenapa kita mulai hari ini berhubungan dengan kesiapan kawasan juga, karena beliau sangat sibuk. Oke, boleh ada temanya apa ya bu Maulid? Tema Maulid SMP Negeri 8, mengedani ahlak wassulullah untuk kaum milenial di era digital. Kenapa kita selalu mengangkat dengan tema di era digital, karena kita mengikuti program pemerintah untuk transformasi pendidikan. Bu, apa sih bu, makna dari Maulid Nabi untuk siswa-siswi SMP Negeri 8 ini, ibu sebagai para sekolah? Makna yang dihambil tadi, sesuai tema bagaimana siswa-siswi SMP Negeri 8 bisa menguntuk tarang-tarang, dalam perpahimah sesuai dengan negara yang sama, ya saya harap karena mereka di lingkungan yang religius, anak-anak berjermin kepadanya lebih besar. Terakhir, harapan ibu sebagai para sekolah ada yang malingan? Pak, saya dalam kegiatan ulim nanti, membekas nilai-nilai yang mereka tahu apa, Pak Ustadz sampaikan, membekas ke hati mereka, dan diakhiri dengan mengimplementasikan keadaan kita keusahannya. Makasih ibu. Pak, hari ini SMP Negeri 8 mengenakan Maulid Bapak sebagai penceramah, ya Pak. Memaknai apa sih, Pak, terhadap murid-murid terkait Maulid Nabi Muhammad ini? Ya, sebenarnya ini untuk menanamkan ya kepada siswa, supaya mencintai Rasulullah. Misalnya dengan harapan, ya kita bisa menimbul di akhlaknya Rasul, bisa menelada di kesehatan Rasulullah. Dan pada akhirnya memang kita berharap supaya bisa ketemu dengan Rasulullah di suruhnya Allah. Dan ini kalau memang tidak dibiasakan, malam-lamam orang lupa dengan kehidupan Rasulullah. Pak, sedikit, seberapa pentingnya, Pak, pemahaman Maulid Nabi ini, Pak, bagi siswa-siswa? Ya, sampai saat ini, sebenarnya banyak ketika Maulid Nabi itu banyak menceritakan hanya proses kelahirannya Nabi Muhammad. Padahal yang terpenting adalah, dengan mengikuti kehidupan Rasulullah itu, kita menjadi orang-orang yang sukses, orang-orang yang bahagia, dan orang-orang yang mulia. Baik di dunia maupun, ya, makanya tadi saya menyampaikan materi juga banyak berkaitan tentang alatnya Rasul dan keistimewaannya Rasul. Terakhir, harapan, Pak, sebagai penceramah terhadap siswa-siswa, harapannya? Ya, harapan saya sebenarnya karena diharapkan siswa itu memang bisa lebih mengenal, ya, tentang kehidupan Rasulullah. Dan saya lihat di sekolah ini lumayan bagus, siswa juga memang antusias. Dan saya cek bisa menangkap apa yang saya sampaikan, sehingga pada saat saya memberikan pertanyaanku, jawabannya semuanya tepat dengan apa yang saya sampaikan. Dan ini harus dibudayakan di tiap sekolah, karena kebanyakan kalau ceramah itu cuma mendengarkan. Padahal kan kata Ibu Musa Pai, kalau mendengar itu kan cepat lupa, supaya orang mudah ingat, dibiasakan dia, menulis. Apalagi literasinya bagus di sekolah ini, dan itu harus dibiasakan, ya, supaya anaknya lebih berbuah ingat. Terima kasih, Pak. Terima kasih.